Banyak banget yang pengen gue bahas guys Halo guys, kembali lagi saya Dini Cicandra Seperti biasa lagi di segmen bahas Ultraman Tapi di video kali ini tuh beda banget ya Jadi gue bakal bahas banyak banget ya Kayak flash news gitu lah Soalnya pun unik juga ya kalo sekali bahas tuh banyak Biar gak terpaku sama satu topik aja guys Jadi, langsung aja ini dia Oke yang pertama nih, bocoran Ultraman Trigger Akhirnya guys, ada bocoran terbaru lagi ya dari Ultraman Trigger Ini bakal gue tunjukin gambarnya Itu pas gue liat, wow banget asli Berasa kayak ngeliat Ultraman 3 gitu Mirip banget, dari backgroundnya ini menurut gue kayak Mirip banget ya sama pertarungan Ancient Giant-nya Ultraman 3 ya Dan ini pun gue rada bingung juga Ini mereka dapet gambarnya tuh dari mana Kalaupun yang sebelumnya itu kan dari majal Jepang gitu ya Sama Twitternya Suburaya Terus ini dari mana? Ini juga gue denger ya Ini bukan official dari Suburaya langsung Tapi kalo dari yang gue liat ya Kayaknya ini fanmate deh Buatan fans Kalaupun dari Suburaya Kenapa mereka gak post di Twitter? Kenapa sih bang lo yakin ini fanmate? Karena dari suitnya itu pake CGI Bukan pake suit aslinya yang bisa kita tau dalam Ultraman Jujurnya ini gak bisa dibilang fanmate juga ya Bisa jadi ini konsep art Menurut temen-temen gimana? Oke yang kedua nih Rilis juga ya SIF Ultraman Z Gama Future Akhirnya rilis juga ya ini SIF ya Gue sempet kira juga Kalo yang bakalan rilis dulu itu Beta Smash baru Gama Future Eh langsung loh Gama Future Kerem banget guys Mentrigger gue banget ya Untuk ikut PO Tapi gue sih gak ikut PO ya Karena bentar lagi pun Gue mau beli SHF-Z Alpha Edge ya Kalaupun ikut ya gak worth it juga gitu loh Punya SHF-Z tuh sampe 2 Kenapa gak beli SHF lain gitu Kayak Taiga contohnya Itu ya dari pemikiran gue ya Bukan cuma figure-nya aja guys ya Mentrigger ya Dari efek partnya juga mentrigger banget ya Temen-temen bisa lihat lah Ada portal buat teleportnya Ada Z-Riser-nya itu parah banget Dari efek partnya pun itu jujur worth it banget Udah bisa tontonan-tontonan PO lah Dari tanggal 9 April yang lalu Harganya itu yang full payment itu Kalo gak salah 1,4 juta Kemahalan banget sih Soalnya kan ini bandai premium ya Tapi dari efek part yang diberikan Malah justru worth it banget Cuma dari yang gue denger sekarang ya Ini udah sold out Serius bang? Iya guys Ternyata foam ini ya laku keras juga gitu Sama kayak SHF-3 Jadi kalo temen-temen yang ikut PO ya Sekarang ya gak menjamin bisa dapat juga Itu aja sih Tapi kalo temen-temen yang ikut PO ya Resikonya ditanggung sendiri lah Oke yang ketiga ini Ultraman Mebius 50th Anniversary Akhirnya Ultraman favorit gue Anniversary juga ya Hari Kamis yang lalu ya Cuma ini sekarang gak ada surprise Sama sekali ya Dari Suburaya Yang gue denger sih Malahan dari manganya Mebius loh Kalo gak salah Ultraman Mebius Gaiden Armor Darkness yang jakal itu Bakalan dirilis ulang guys Mangannya Itu soalnya pun Mangannya udah rilis 15 tahun yang lalu ya Jadi wajar aja dirilis ulang Karena ini versi juga sih Bang manganya tuh Ada yang versi Inggris gak? Kemungkinan gak ya guys ya Karena dari yang gue liat ya guys Manga Ultraman tuh Sama sekali gak ada yang versi Inggrisnya Kecuali yang Ultraman Yang Netflix itu ya Itu kan ada versi Inggrisnya Sejauh ini ya Cuma itu aja lah guys Dari Mebius ya Mangannya dirilis ulang Apakah Suburaya Bakalan ngasih surprise Ke fans Mebius? Gue gak tau sama sekali Dari yang gue liat pun Ini Suburaya lagi fokus Ke anniversary-nya Trio Heise ya Ya paling yang gue harapin tuh Semoga SIF Ultraman Mebius Rilis tahun ini ya Semoga aja Kalo ada sih Itu gue auto PO sih Asli Duit habis bodo amat lah Oke yang keempat nih Ultraman Max Bakalan tayang di RTV besok Kalo ini ya temen-temen Pasti udah tau ya PTV selamat menunaikan Ibadah puasa ya Bagi temen-temen yang puasa ya Semangat lah puasanya Jadi Max tuh bakalan tayang Besok jam 3 subuh Seperti yang temen-temen tau lah Gue juga udah pernah bikin videonya ya Bisa temen-temen cek juga Ini bisa banget jadi Tontonan temen-temen ya Kalo mau sahur ya Pas banget jam tayangnya tuh ya sahur Gue sendiri pun belum tau ya Ini episodenya bakalan sambung terus ya Kayak hari ini episode 1 sama 2 Besoknya tuh ulang episode 2 Atau langsung ke episode 3 Ya belum tau sama sekali lah Tapi inget guys Jangan lupa nonton Ultraman Max ya Kalo enggak ya temen-temen nyesal ntar Oke guys Jadi gitu aja untuk Flash News kali ini Asik Kalo temen-temen punya pendapat alien Atau requestan lain Silahkan aja komen di bawah Jadi Jangan lupa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video Ultraman berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax